Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama ya dalam materi potensi sumber daya alam Indonesia. Mari kita mulai dan tetap semangat! Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Yuk teman-teman, kita pelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa perbedaannya ya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya, sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terdiri dari Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Contohnya, hewan dan tumbuhan Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati Contohnya, air, tanah, dan sinar matahari Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya, sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis Contohnya, minyak bumi gas alam dan mineral lainnya Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus kita hemat teman-teman karena proses pembentukannya sangat lama Berdasarkan lokasinya sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatis Sumber daya alam terestris yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan Contohnya, hutan, daerah pertanian, dan barang tambang Sumber daya alam akuatis yaitu sumber daya alam yang terletak di perairan atau laut Contohnya, ikan, lumput laut, dan terumbu karang Ternyata, jenis sumber daya alam itu sangat banyak ya teman-teman Untuk kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam hutan Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai 99,6 juta hektare atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera Hutan di Indonesia banyak menghasilkan kayu Setidaknya, terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 di antaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi Contohnya, kayu meranti yang dihasilkan di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur Dan kayu akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat Banyak sekali hasil hutan yang dihasilkan oleh negara kita ya teman-teman Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena sumber daya alamnya yang sangat banyak Teman-teman, tahukah kalian, ternyata hutan itu sangat banyak jenisnya Yang pertama, hutan hujan tropis Ini adalah jenis hutan yang paling banyak di Indonesia Ciri khas dari hutan ini, ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, dan selalu hijau Yang kedua, hutan musim Biasanya, pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau Yang ketiga, hutan sabana Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan Dan banyak terdapat semak belukar Sabana umumnya dijumpai di pulau Nusa Tenggara Yang keempat, hutan bakau Biasanya, tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang Taukah teman-teman manfaat dari hutan? Yang pertama, hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau Sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan Yang kedua, hutan berfungsi sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna Yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang Yang ketiga, hutan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan Karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur Keempat, hutan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida Sehingga suhu di bumi terkendali Dan yang kelima, hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Dari produk yang dihasilkannya Nah teman-teman, banyak sekali manfaat dari hutan itu ya Namun sayangnya, hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia Kita harus ikut menjaga kelestarian hutan ya Contohnya, dengan memelihara tanaman dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan Nah teman-teman, sampai disini dulu ya pembahasan tentang hutan Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh